Hai Kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi di Mas Dapo Channel Oke, dan kali ini kita akan bermain 3 match lagi ya Jadi kita akan menghabiskan 3 match di episode ke-11 kali ini Dan sedikit informasi buat kalian Bahwa Mas Dapo Channel akan upload setiap hari Jumat sampai Senin ya Jadi kita sudah pakai jadwal karena takut kalau nanti kita agak konsisten Jadi gue bakal pasang jadwal Yaitu dari hari Jumat sampai hari Senin itu pukul 3 sore Jadi kalian tetap stay tune di Mas Dapo Channel setiap hari Jumat sampai Senin ya Di pukul 3 sore Oke, tanpa perlu banyak bahasa-basi lagi Langsung aja kita menuju ke match day Yang pertama di episode ke-11 kali ini Dan di match day yang pertama kita bakal melawan Sampdoria Di lag kedua Apa? Coppa Italia Oke Oke, dan pada pertanian kali ini kita akan memasang formasi 352 Dengan ya Seperti itu Jadi langsung aja kita menuju ke lapangan ya Oke Oke, dan saat ini kita sudah tiba di lapangan Di San Siro kandang tercinta kita AC-9 Oke Dan kali ini kita akan bermain di lag kedua melawan Sampdoria di Coppa Italia Yang di lag pertama kita berhasil menang 1-0 ya Kalau nggak salah Seingatku 1-0 Jadi ini adalah modal penting Kita bahwa saat ini kita sudah unggul di lag pertama dan di lag kedua Setidaknya kita bisa seri Ataupun malah menang ya Harusnya bisa menang sih Karena itu menjadikan kita lebih yakin lagi buat lolos ke babak berikutnya Oke, kedua kesebelasan telah masuk Donnarumma senam-senam Memijat tangannya Kita lihat Itu dia Giannullogi Donnarumma Menggeleng-gelengkan kepala Putar-putar lagi Come on Donnarumma Jadi kita lihat supporter kita sudah antusias juga Untuk menonton tim kesayangan mereka Jadi ini dia kedua kesebelasan Apa? Starting line-up dari kedua kesebelasan Ada Donnarumma, Musakio, Delih, Kaldara, Biflia, Kesi, Lasal, Calhonoglu, Andra Conti, Timo Werner Suso di depan Oke Higuain Staminanya sedikit capek ya Jadi gue absenin dulu Dan ini dia starting line-up dari Semder ya Audeiro, Koli, Ferrari, Beresinski, Aurier, Pratt Pratt Siakob Jang tuh Bisa dilihat sendiri ya tadi Oke Sesaat lagi kita akan melihat lag kedua Coppa Italia Dan ini dia AC Milan-Muang Semder ya Di lag kedua Coppa Italia Musakio Umpan kepada Mathias Delih Kepada Mathia Kaldara Ada Andrea Conti disana Umpan pendek saja tadi kepada susutannya Waduh Bihli ya Umpan kepada Lasalt Ada Chalhonoglu Chalhonoglu umpan kepada Andrea Conti Masih memainkan bola di tengah Frank Cassie Ada Andrea Conti disana Beri umpan Chalhonoglu Tendang jebet Uuuuh Chalhonoglu Permainan bola pendek yang sudah bagus Kita peragakan di pertandingan kali ini Kita lihat Frank Cassie Umpan kepada Andrea Conti Dan Andrea Conti melihat ada Chalhonoglu Celah disana Dan Tendang Uuuuh Masih bisa dihala oleh keeper Dari Senderia yang memiliki daerah Indonesia Yaitu Emil Audero Kita lihat Susu akan memberikan umpan langsung Gampang terjadi Chalhonoglu Wah Sayang sekali Lasalt Ada Frank Cassie disana Frank Cassie Walah Come on Kuagliara 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 Alambo Ah Tolong Kaldara Beri umpan pendek kepada Gianlu Gidona rumah Kuagliarela Waduh Ditipu kaldara Berbahaya Ayo come on Wow Wah Delih Wih Wuh Sayang sekali Pertahanan kita masih rapuh Waduh Come on Come on Come on guys Come on Rina Ronaldo Vera Ada Jakub Cangto disana Ah Untung sekali Laksal Waduh Masih dapat memain dari Senderia Berbahaya Musakio Arahkan langsung kepada Gianlu Gidona rumah Peluang yang belum berbahaya Wihli ya Umpan pada Laksal Frank Kesi Masih menunda Laksal Ada Chalhanoglu disana Umpan kepada Laksal Chalhanoglu Timo Werner Suso Tendam Penyelamatan kakimu Yang dilakukan oleh Emil Audero Ya Dan menghasilkan goal kick Peluang yang bagus tadi Dari Suso Namun masih bisa Dihalau oleh kaki dari Audero ya Oke Come on Milan Vamos Forza Milan Haha Laksal Suso Asya Bola Yang diberikan tadi Masih belum sampai di kaki Suso ya Karena masih bisa disapu tadi oleh Pemain pertahan Senderia Ada Laksal Berikan umpan Ada Timo Werner Ah Sayang sekali Dan babak pertama telah berakhir 0-0 Di Copa Italia Lag kedua Antara Milan Melawan Senderia Oke Babak kedua telah dimulai Di lag kedua Copa Italia Antara Milan Melawan Senderia Yang saat ini Kita masih unggul Agregat 1-0 Laksal dapat bola Oh Dapat tetepan Chalhanoglu Tadi umpan kepada Suso Sekarang ada Suso Ada Timo Werner Berbaya Timo Timo tendang Timo tendang Sayang sekali Masih bisa Terhalo oleh Salah satu kaki Dari pemain bertahan Senderia tadi Kita lihat Timo Werner Damn Waduh Masih bisa dihalo tadi Oleh pemain Nomor 24 Tadi di depannya itu Ini dia Sepak bojok Suso Dapat Timo Werner Cah Alah Come on Come on Kita lihat Timo Werner Sundulannya masih berada Di samping kiri Dari gawang Emil Audero Come on Milan Forza Milan Vamos Milan Chalhanoglu Nice Iya Dapat Timo Werner Berikan umpan pada Suso Berbaya Sekarang Suso Masuk ke topi nanti Timo Werner Dapat dihentikan tadi Bola dari Suso yang Bermaksud untuk Diumpankan kepada Timo Werner Dela Sal disana Suso Berbaya Wah Masih mengotak-atak Bola Suso Suso Come on Alah Bola tidak sampai Ke kaki laksal Tadi Chalhanoglu Uman pada Suso Ada Andrea Conti Berbaya Laksal Masih bisa dihalau Sama keeper mereka Lagi-lagi Masih dapat pulang Ayo Come on Timo Werner Uman pada Andrea Conti Andrea Conti Ada Frank Cassie Hanya membentur Badan Frank Cassie Yang tidak membahakan Sebuah pulang Yang berbahaya Bagi AC Milan Come on Kita masih bisa menyerang Jalanoglu Jalanoglu Ada Frank Cassie Berikan emang pada Suso Suso kepada Timo Werner Timo Werner Mulai masuk ke topi nanti Timo Werner Terbang Tendang Ada Aurier disana Frank Cassie Masih bisa menghalau bola Dan kita harus Ganti pemain juga nih Siapa ya Joe Felix mungkin ya Kita masukkan untuk Menggantikan Suso dan Laksal Kita gantikan Ricardo Rodriguez Oke Ini dia Dua pemain kita masuk Joe Felix dan Ricardo Rodriguez Come on Beri Impact ya Kepada tim kalian Yang saat ini Masih imbang Kedudukannya Calonoglu tadi Mendapatkan bola Uman pada Frey Joe Felix Timo Werner Gagal mendapatkan bola Wah Delih Uman pada Viglia Ada Rodriguez disana Berikan uman pada Calonoglu Lagi-lagi uman dari Calonoglu masih bisa Dihalau Sayang sekali Dapat bola Viglia Uman langsung Kepada Andra Conti Maksudnya Tadi kepada Joe Felix Delih Dapat Come on Delih Nice Ada Andra Conti Waih Waduh Uman terlalu tajam Tadi Dari Joe Felix Kepada Ricardo Rodrigues Dapat Timo Werner Datang Alah Come on Ih Dan Kita berhasil Menang Dengan Agregat 1-0 Dan di pertandingan Kali ini Kita hanya berhasil Imbang 0-0 Ayo Come on Milan Aduh Dan di babak berikutnya Kita akan bertemu Internasionali Milan Oke Kita akan Melakoni Derby Milan Di Coppa Italia Ini Langsung bertemu Tim besar Oke Skui Kita menuju Ke match day Yang kedua Di episode Ke 11 Kali ini Dan kali ini Kita akan Menggunakan Formasi 4-24 Dan kita akan Bermain di UEFA Europa League Di match day ketiga Kita akan Melan Rio Ave Oke Langsung aja Kita menuju Ke match day Yang ketiga Di UEFA Europa League Oke Dan saat ini Kita sudah Tiba Di Stadion Stadion Orione Di Pertandingan Match day ketiga Antara Rio Ave Melawan Milan Di UEFA Europa League Oke Dan saat ini Kita masih Menduduki Di puncak klasemen Group D ya Dan kali ini Kita sedikit Melakukan rotasi Di posisi penjaga gawang Kita mainkan Pizzari ya Dan ada Kapten kita Alessio Romagnoli Dan semoga Di pertandingan kali ini Kita bisa meraih Poin maksimal Yaitu 3 poin Dan Itu Merupakan modal Penting kita Buat di Match day match Di berikutnya Di UEFA Europa League ya Agar kita bisa Tetap stay di puncak Klasemen Oke Kita lihat Pendukung dari Milan Hadir di Away match day Ya Fanbase kita Masih ada saja Di Portugal ini ya Ini dia Pemen kita melakukan Pemanasan Agar tidak terjadi Cedera nantinya Ini dia Melambaikan tangan Kedua kesebelasan Rio Ave Dan Milan Ini dia Starting line up Dari Rio Ave Ada Leonardo Rodriguez Borjokovic Junio Figueredo Fabio Contreau Wah ada Fabio Contreau Di sini ternyata Oke dan ini dia Sesaat lagi kita Lihat starting line up Dari AC Milan Ini dia Formasi 4-4 Eh 4-2-4 Ada Romagnoli Simic Abate Rodriguez Bilizari Bakayoko Lilovic Higuain Patrikutroni Suso Dan Fabio Borini Oke Come on Milan Forza Milan Vamos Milan Ini dia Kapten kita tadi Ada Alessio Romagnoli Ini dia Bakayoko Siap tampil Ganas pada pertanian kali ini Untuk bisa meraih poin maksimal 3 poin lah Oke Come on Milan Vamos Forza Ini dia Josh Kimmich Dapat Patrikutroni Buman para Higuain Dapat Lari Higuain Come on Sayang sekali Masih dibuang tadi bola Oleh keeper dari mereka Leonardo Tadi kalau gak salah ya Patrikutroni Uman pada Suso Di sebelah kanan Berbahaya Suso Uman langsung kepada Higuain Masih belum dapat Di Sundol tadi Halilovic Ada Suso Berbahaya Patrikutroni Masih bisa dihalau Lagi-lagi Lagi keeper mereka Di peluang pertama kali ini Yang didapatkan oleh Patrikutroni tadi Kita lihat Bakayoko uman Kepada Halilovic Dan disini Uman langsung kepada Patrikutroni Masih bisa dihalau oleh Kaki dari keeper mereka Leonardo ya Kalau gak salah Lagi-lagi Gue masih lupa Suso Dapat Patrikutroni Sundol Tidak dapat bola Fabio Borini Belum out Ternyata Alamak Kita dijekal ternyata Bersih Oh iya bener Leonardo Keepernya mereka Bruno Moreira Stefan Simic Di sana Halilovic Dapat Patrikutroni Higuain Nice Suso Shoot Shoot Goal Vamos Forza Milan Goal Vamos Goal perdana Yang diciptakan oleh Suso Di pertandingan kali ini Di match day ketiga UEFA Europa League Kita lihat Halilovic Uman tadi kepada Patrikutroni Higuain Melihat ada rekannya di sana Suso dan Dia akan langsung Ketiak jauh Tadi dari Gawang Leonardo Menelesaikan Akhir yang bagus Dari Suso Kita lihat Menelesaikan Umpan Ceperlang Dari Higuain Tadi Dan Ini dia Cebret Masuk Suso Nice Suso Seingatku Ada salah satu Komentar Dari kalian Yang suka Suka Sama Suso Dan saat ini Suso membuktikan Bahwa dia memang layak Untuk disukai oleh kalian Come on Milan Vamos Forza Milan Figuerdido Ada Bate disana Dapat bola Bate Nice Ada Suso lagi-lagi Uman pada Patrikutroni Kembalikan tadi Suso Dari sebelah kanan Asimilan Berbahaya Uman pada Patrikutroni Menunggu Rekannya disana Patrikutroni Gagal Menjeda Walah Patrikutroni Dapat Sedikit kacau tadi Serangan kita ya Kita lihat Patrikutroni Menipu banyak pemain tadi Wadaw Dan Dia harus dibegal tadi Dan tenangannya Masih bisa dihalo tadi Come on Tambah lagi Peniput di golmu Dekatroni West Mumpan Ada Suso disana Berbahaya Masih bisa ditangkap Dengan baik oleh Leonardo Tarantin Ayo Come on Bebas pemain mereka Bruno Moreira Striker tengah tadi Ya Stefan Simic Nice Wah Bagus Bagus Come on Come on Ada Bat Uman Bara Suso disana Suso Come on Ah Nice Patrikutroni Uman Bara Suso Oh Come on Suso Uman Bara Patrikutroni Disana Coba Aduh spin Patrikutroni Langsung ke Tengah Gali Higuain Oh Ya Allah Ya ampun Gonzalo Higuain Belum bisa memasih Makan umpan dari Patrikutroni Yang sudah bagus tadi Dan malah Ditedang dengan keras Waduh Gonzalo Higuain Terlalu powerful tadi Patrick Eh ya Masih apa Gonzalo Higuain Sehingga bola masih Melambung jauh tadi Halilovic Gagal mendapatkan bola Eh eh Berbahaya Plikzari Dan Ah Kecolongan kita Stefan Simis tadi Terlalu maju Membuat Bruno Moreira Tanpa pengawalan Dan Plikzari juga gagal Untuk mengintercept Ataupun Melakukan save tadi Kita lihat Alicia Romagnoli Sedikit frustasi Terhadap Lini pertahanan mereka Sayang sekali kita Kecolongan ya Satu sama Kudurukan saat ini Kita lihat Stefan Simis terpancing maju Dan Romagnoli Telat untuk membackup Dan Plikzari Sayang sekali ya Come on Milan Kita masih ada waktu disini Kita masih bisa Mencari peniput di goal Kita lihat kosong tadi Tidak ada yang menjaga Stefan Simis Nampaknya terlalu maju ya Bener kan Dan Plikzari Waduh Tidak apa-apa Plikzari masih keeper muda Masih bisa kita latih Come on Kita masih berikan dia Jam terbang ya Walaupun ini Di kancah UEFA Europa League Halilovic Memberikan langsung Pada Patrick Kutrone Tadi Sayang sekali Kurang jelas Dan kurang enak Buat Patrick Kutrone Halilovic Dapat tadi Ada Higuain disana Langsung pada Patrick Kutrone Ada Fabio Burini Fabio Burini Ada Patrick Nah Sayang sekali Bapak Kutrone selesai Kedudukan masih imbang Satu sama antara Rio A.V. Milan Huh Come on Milan Iya Bapak Kedudukan dimulai Antara Rio A.V. Milan AC Milan Di match day ketiga UEFA Europa League Dan skor masih imbang Satu sama Kita lihat Halilovic Ah Sayang sekali Iya Leonardo Uh Buang jauh tadi Stefan Simits Nice Aduh Berbahaya tadi Stefan Simits Ayy Come on Dapat Digoin Uman Kepada Suso disana Berbahaya Suso Uman Patrik Kutrone Patrik Kutrone Selesai Goal Penyelesaian yang baik Dari Patrik Kutrone Vamos Forza Milan Kita lihat Santai 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 Kita masih bisa Ungkul Nice Sekali Memanfaatkan Dari Kesalahan Lini Belakang Dari Rio A.V. Tadi Kita lihat Higuain Dapat bola Memberikan umpan Pada Suso Dan Suso Tidak mau Egois Langsung Memberikan umpan Pada Patrik Kutrone Dengan Santai Memidahkan Posisi bola Dan Menggunakan Kaki kirinya Untuk mencetakkan Gol Agar lebih mudah Mengarahkan Ke sudut jauh Dari Leonardo Kita lihat Suso Memberikan umpan Lambung Damn Pojok Sekali Bung Seperti itulah Posisi Gaya Pose Gaya Kalem 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 Dan saat ini Kita unggul Antara Rio A.V. Milan Milan 1-2 Dan Gelsendala Masuk Mengenai Taratini Pertandingan Masih lanjut Kita masih unggul Ya Come on Milan Masih bisa tambah Budi-budi goal Halilovit Mencoba Menceng Mencengah bola Ada Fabio Gelsendala Leardin Bruno Merera Berbahaya Ayo Junio Di sebelah Iii Berbahaya Berbahaya Masih ada Bakayoko Nice Ayo Come on Jangan kecolongan lagi Oh Higuain Dapat bola Higuain Come on Empat di ketengah Ada Patrik Kutrone Patrik Kutrone Patrik Kutrone Iya Higuain Cobret Goal 1-3 Lagi-lagi Ada kesalahpahaman Di lini belakang Dari Rio Aave Yang dapat dimaksimalkan oleh Higuain Dan goal 3-1 Kita lihat Gelsendala Higuain Berlari bebas Memangkan Patrik Kutrone Dan Patrik Kutrone Sedang tidak Posisi Wena Memangkan langsung kepada Higuain Dan goal Fama 9 Forza 9 Come on Kita lihat Patrik Kutrone Mengecok Kipper Balikan umpan Cutback Ada Higuain Di sana Berhasil Memaksimalkan umpan Yang ada Come on Higuain Nice Pergantian pemain Najek Menggantikan Figueredo Dan mungkin Kita akan Menggantikan pemain Kita juga ya Oke Kita langsung ke Game Plan Halilovic Sudah capek Kita mainkan Joe Maury Jussi Maury Bakayoko Dan Mungkin Patrik Kutrone Kita gantikan Si Joe Felix Aduh Sorry Joe Felix Oke Kita masih unggul 1-3 Atas trio Aave di Masjid ketiga UEFA Europa League Come on Alessio Romanyoli Nice Halilovic Dapat bola Umanis kepada Higuain Jauh Atau masih bisa Dikejar oleh Higuain Nice Higuain Kembali ke belakang Ada borini No clue Sorry Romanyoli Ternyata Aku lupa Gama ini Sorry Bola keluar Dan pemain kita Pasti masuk ya Ini dia Tiga pemain kita Langsung Jose Maury Ricardo Montolivo Dan Joe Felix Ricardo Rodriguez Uman pada Fabio Borini Di sana Ada Alessio Romanyoli Sampai maju Ke lini penyerangan Joe Felix Tuh Wuh 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 Bola masih lepas ternyata Tapi tidak dapat kita raih Dan ya Di matchnya ketika UEFA Europa League Kita berhasil menang di kandang Rio Ave Dengan skor 1-3 Satu gol Susu Kutrone dan Higuain Oke Akhirnya kita bisa meraih poin maksimal Come on Milan Oke dan saat ini kita masih berada di puncak Dengan koleksi 7 poin Dari 2 kali menang dan 1 kali imbang Di posisi kedua ada Gant 3 ada Rio Ave Dan di posisi terakhir ada Red Bull Lipstick ya Come on Milan Kita harus bisa pertahankan posisi kita sampai akhir Dan baru saja kita menerima tawaran dari 1 klub ya Eh dari 2 klub Untuk 2 pemain kita Yaitu Christian Zapata Ditawar oleh Saktar Donets Dengan transfer fee sebesar 10 juta pound sterling Sedangkan market value nya adalah 12 juta pound sterling Saya minta pendapat kalian Apakah kita melepaskan pemain kita ini Karena di posisi back kita Yang sudah berusia 32 tahun ini Mungkin layak lah kita jual ya Karena kita udah dapat si siapa delih kan Jadi menurut kalian apakah kita Sudah seharusnya melepas Christian Zapata ya Dan tawaran kedua ada di Theo Hernandez dan ini gak mungkin gue lepas ya Jadi bakal kita End negotiation ya Oke Langsung kita menuju ke match day yang ketiga teman-teman Oke di pertandingan ketiga di episode ke-11 kali ini Kita kembali menggunakan formasi 424 ya Karena 3 back utama kita Lagi gak fit nih Si Alessio Romanyoli Jadi mending kita mainkan formasi 424 Di sana juga ada Theo Hernandez Oke langsung aja kita menuju ke match day yang ketiga di episode kali ini Come on Milan Vamos Dan kita akan bermain kandang ya Kita akan bermain di San Siro Stadion tercinta kita Bersama Milan yang akan melawan Sassuolo Di seri A Italia Entah ini ke match day yang keberapa ya Gue lupa nih Gue lupa gak ngitung nih Karena kan udah cukup lama kita gak main di seri Master League nih Dan kita lihat Gianlogi Donnarumma Kita percayakan tampil pada pertandingan kali ini Dan kalau gak salah di Sassuolo ada mantan nomin kita ya Lokateli ya Oke jadi tidak ada starting line up Dan babak pertama dimulai Antara AC Milan melawan Sassuolo Kita lihat Deli Human pada Kaldara di sana Andrea Conti Umpan pendek pada Joao Felix di sana Andrea Conti Berlari dari sisi kanan Ada Castileo Coba untuk masuk kah Oh memberikan umpan tadi kepada Joao Felix Joao Felix kembalikan kepada Ricardo Montolivo Beri umpan pada Theo Hernandez Ada Calon no clue di sebelah kiri Lagi-lagi Theo Hernandez Wah dapat masian Calon no clue Berikan umpan pada Joao Felix Masih kebingungan kita untuk masuk ke otak penalti Theo Hernandez Masih kebingungan Kembalikan kepada Castileo Ada Andrea Conti di sana Masuk Higuain Calon no clue Ah Castileo ternyata Memberikan tendangan cukil yang kurang berbahaya Boleh ya Oke Babacar di sana Demi Niko Berardi Berbahaya Ricardo Montolivo Bukan sebab langgaran Deli Why Joao Felix dapat Deli Umpan kembali ke belakang Ada Dian Lugido Buna rumah Andrea Conti dari sebelah kanan Beri umpan ke tengah pada Joao Felix Ada Ricardo Montolivo di sana Theo Hernandez Dari sebelah kiri Berikan umpan kepada Calon no clue Menunggu Theo Hernandez maju Memberikan umpan Theo Hernandez Timu Werner Wah sayang sekali Timu Werner Masih menyisir Bung Kita lihat pergerakan yang bagus dari Theo Hernandez Dari sebelah kiri Memberikan umpan langsung Masih bisa dihalo dan dia Tedangan dari Timu Werner Masih menyambing Masih menyisir Dari lapangan Oke Come on Timu Werner Kau adalah Favorit player Vote dari Para Penonton nih Tunjukkan kualitasmu dong Jangan malah menurun Castileo Berbahaya Mulai masuk otak penalti Castileo Berikan umpan pada Timu Werner Castileo tendang Uh Masih terlalu jauh Castileo Coba untuk Mengesekusi tendangan tadi Kita lihat pergerakan Castileo Cukup pintar tadi Berikan umpan pada Timu Werner Dan Langsung tendang saja tadi Waduh Sayang sekali Castileo Tendangannya masih melayang jauh Dari gawang Kosigli Castileo Upan pada Timu Werner Upan pada calon no glue Timu Werner Calon no glue Higuain Lagi-lagi Masih berada di samping kiri C'mon Milan Kita lihat Timu Werner Berikan umpan lambung Pada kak Siapa calon no glue Dan Higuain Lagi-lagi penyelesaiannya Masih kurang bagus C'mon Milan C'mon 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 Famos Fursa Milan Berbacar Dapat Briseach Boga Ayo Conti dapat Berbahaya Donnarumma Nice C'mon Donnarumma Buang jauh Bapak pertama selesai Dengan skar Kosong-kosong Antara Milan-Milan Sassuolo Di Seri A Italia Oke C'mon Kita harus lebih Agresif lagi Di bapak kedua Ini dia Bapak kedua dimulai Antara Milan melawan Sassuolo ya Di seri A Italia Teo Hernandez Berikan umpan pada calon no glue Di sana Calon no glue Berikan umpan pada Timo Werner Higuain Masih bisa dihalau oleh Kosigli tadi Sayang sekali Kita lihat Teo Hernandez Berikan umpan pada calon no glue Calon no glue Berikan umpan pada Timo Werner Dan langsung diberikan kepada Higuain Namun sayang sekali Penyelesaian akhir Dari Higuain lagi-lagi Masih dapat dimentahkan Oleh keeper Kosigli Higuain Walah Masih berada di atas Mister Gawang Kita lihat sundulan dari Higuain Yah Come on Higuain Come on Come on Buang jauh lagi-lagi Dia akan ke pebacar ya Lagi-lagi Oh Caldara Uman pada Tio Hernandez Ricardo Montolivo Uman pada Joao Felix Di sana Joao Felix Uman Kurang jelas Joao Felix Sumpahnya tadi kepada Castileo Dapat Caldara Lagi-lagi Joao Felix Uman pada Timo Werner Timo Werner Dapat dimentahkan Lagi-lagi Bung Alah Come on Come on Ah Sayang sekali Caldara Kali ini Dapat bola Berbah ya Serangan balik Ada Boga di sana Aduh Ah Tio Hernandez Tidak berbah ya Berbah ya Berbah ya Donnarumah Bola masih melambung Selamat dan giah Emosi Donnarumah Ada Kevin Piris Boteng tadi Yang tidak ada penjagaan ya Sayang sekali Sundulan tadi Dari pemain kita Masih belum dapat Dan Donnarumah Pergerakannya Cukup bagus Karena Ya siapa yang tahu ya Kalau Kita masih dapat Kecolongan tadi Oke Mungkin kita Gantikan Joe Felix ya Penampilannya kurang bagus Di pertandingan kali ini Joe Felix mungkin kita Pasang Bonaventura Dan Sejauh kita masukkan Untuk mengantikan Higuain di depan Oke Come on Milan Masih bisa Masih ada waktu Untuk Meroleh poin Maksimal di kandang sendiri Di seri A Italia Agar kita tidak terlalu Merosot Ini dia Joe Felix Dikatikan oleh Bonaventura Dan Sejauh masuk Mengantikan Gonzalo Higuain Come on Milan Come on Yanul Gidonarumah Uman pada Teo Hernandez Kembalikan pada Calonoglu Waduh Berbah ya Dominico Berardi Masih dapat Terkari Montolivo Ada Bonaventura Uman pada Castillo disana Castillo Ada Timowarner disana Saojoh Saojoh Tendak Masuk Goal perdana Saojoh Ya Milan Goal kita Akhirnya Setelah beberapa kali Dipercayakan Tampil oleh kita Dan Akhirnya Saojoh menunjukkan Kualitasnya Bahwa dia masih layak Untuk dipakai Di Starting line up Atau Main dari Bangku Cadangan Kita lihat Saojoh penyelesaian Akhir yang bagus Untuk menjebol gaun Dari Concigli Tadi Timowarner Melihat temannya Masih ada ruang disana Saojoh berlari Masuk otak penalti Dan penyelesaian Akhir ke arah Pojok dari Concigli Dan Ini dia Jalinan Kemistri yang Sudah membaik Dari yang sebelumnya Kita sedikit retak ya Gara-gara ada Kontroversi antara Higuain dengan Timo Werner Dan untungnya Sekarang kita udah Kembali normal ya Harmonisasi kita Kemistri kita Kemohon Milan Masih ada Teman waktu Kita masih bisa Mencetakkan gol lagi Untuk memperbesar Keunggulan kita Di pertandingan Kali ini Dominico Brer Di Deli Wah Dapat donar rumah Uman pada Timo Werner disana Timo Werner Masih mencari rekannya Ada Calonoglu Castileo Sayang sekali Dan ya Akhirnya kita menang Di seri Aital ya Berikan satu gol Dari Sojot Super sub kita Yang tadi langsung mencetakkan gol Dari peluang pertama Yang dia dapatkan Ini dia Sojot Pemain Pemain muda kita ya Come on Dan Baru aku tau bahwa Kita sudah di match D ketujuh ya Dan saat ini Kita berada di posisi ke enam Dan Juventus masih Tenang di puncak Dengan koleksi Tujuh juga menangan Dengan 21 poin Oke Kita masih bisa naik terus Kita masih bisa panjat terus Oke Come on Milan Famous dan Furza Milan Oke mungkin cukup sampai disini Episode kali ini Dan Jangan lupa untuk Terus stay tune di Channel Mas Dapuk Dan aku ingetin lagi Bahwa kita bakal Update setiap hari Jumat Sampai Senin Untuk seri Master League AC Milan Oke Thanks for watching Jangan lupa Like, comment, and share Dan subscribe channel ini Agar lebih besar lagi Bye-bye 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 Bye-bye